Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat pagi, rekan dengar setiap Tuntung Penang FM 102,3 MHz dimanapun Anda berada Kembali lagi bersama Tuntung Penang FM, kita akan menyajikan talkshow channel Pojok IKM Pojok IKM ya Mas Pria, yang mana pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber spesial Ada tiga pegiat IKM kita ya, yang mungkin kita perkenalkan dulu satu per satu Ada dari Radita Sasirangan, Bapak Riyadis Ibu Nining Eko Kuji Lestari, dengan IKM-nya Jide Jamun Herbal ya Assalamualaikum Bu Nining Waalaikumsalam Wr. Wb Gimana kabarnya Bu Nining? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat, oke baik Itu ada prosesnya, ada masker, ada visi, dan kemarin ada juga APB Ada tiga broker dan tiga, itu untuk Tyler kami ada kandang atas sendiri, BBC Tyler Itu BBC Tylernya akan juga, kami ada tiga desa, yang tergabung di Radita Group Di Radita Group itu ada Tyler dari desa Manta dan Baru, kecamatan Namaulang, ada dari desa Palit-Palit, dan desa kait-kait baru dari kecamatan Bati-Bati, dari kecamatan Sebuah Luar biasa, ini merambah litas kecamatan Oke, baik, selanjutnya kita juga akan mendengarkan suara dari Bu Suhart ini ya Silahkan Bu Suhart ini Silahkan Bu Suhart ini, saya memproduksi pakaian sekolah, pakaian kerja, dan sekarang ditambah dengan masker, karena banyaknya permintaan dari masyarakat Jadi untuk sementara, saya mempunyai masker Masker ini, masker ini sangat, apa ya Bu ya, banyak, membinat ya Bu? Banyak, banyak sekali, dan sangat lari, dan juga Oke, jadi fokusnya sekarang lagi ramai apa nih, selain masker aja, atau... Masker sama facial Facial juga Oke, ini facial ini dijahit juga Bu? Iya, kalau facial kita kemarin pakai kaca hika Di, ini jadi dibentuk aja ya Oke, ini untuk produksinya sejam ini udah berapa banyak Bu? Kalau produksinya Alhamdulillah cukup banyak Sudah sampai ke Jakarta Ke Balikpapan Juga di daerah-daerah Juga sudah menghadirkan Oke, baik Oke, selanjutnya kita akan tanya-tanya lagi ya Mas Puri nanti ya Namun kita juga akan dengarkan lagi Dari sumber ketiga kita, selanjutnya dari Ibu Nining nih, untuk jiri jamun herbal Silahkan Bu Oke Ya, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Saya owner dari rumah jamu Yang biasa disebut, apa? Omah jamu gitu Omah jamu jiri jamun herbal Yang ada di desa kebun raya, kejamaatan Gintap Wah, bagus sekali ya Iya Alhamdulillah sekali Saya bisa diberi kesempatan untuk hadir di sini Radio tercinta kita, FM 102,3 Di sini produk kami itu ada, sebenarnya ada tujuh Tapi karena sebagian itu belum ready kemasan baru Jadi masih ngikut di kemasan yang bahan intinya itu sama seperti itu Ya, jadi untuk yang sudah dipasarkan itu ada beras kencur, ada jahe, ada temulawak, kunit putih, kunyit, dan kunyit manjakani Nah, juga ada yang terbaru di masa pandemi ini yaitu pelakor Pelakor itu bukan perebut pelaki orang ya Oke Jadi, mohon maaf, jangan salah diartikan Itu adalah pelawan Corona seperti itu Ya, ya Ya, ya Jadi, alhamdulillah kemarin kita juga Apa Ikut pelatihan dan dipimpin langsung oleh dari Dinas Kesehatan Kita pelatihan di BLK dengan beberapa teman-teman dari jamu yang ada di tanah laut seperti itu Dan, alhamdulillah itu juga diterima dengan baik sampai sekarang Ramungan pelakor seperti itu, pelawan Corona itu tadi Apa jenis ramungannya? Ya, ya Untuk jenis pelakor ramungan anti-Covid itu tadi ada banyak sekali ya bahan-bahannya Tapi bahan intinya itu ada jahe, kunyit, dan temulawak seperti itu Bahan tambahannya ada daun meniram, terus cengkeh, kayu manis, serai Untuk gula itu bisa dikondisikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ya Karena sebagian sekarang ada yang tidak suka dengan gula putih dan sebagainya Ada yang pakai gula ya? Ya, bisa tidak pakai gula Langsung aja jahenya Tapi jahenya nggak habiskan Bu? Atau nggak, ya maksudnya nggak... Itu ada ampasnya nggak sih Bu? Untuk yang ekstrak itu tidak ada ampasnya Jadi bapak ibu tinggal seduh, tinggal kasih air hangat-hangat kuku seperti itu Air dingin juga dia akan mudah larut Jadi enak ya, enak dan praktis Dan rasanya juga tidak seperti jamu yang identik Rasa jamu itu pahit dan tidak enak seperti itu Ya, di zaman herbal kami kemas, kami produksi dengan semodern mungkin Sehingga bagaimana caranya bapak ibu semuanya, adik kakak itu suka minumnya seperti itu Dan Alhamdulillah itu terbukti sampai sekarang itu permintaan pasar itu lumayan bagus Dari segi harga Bu? Ya untuk harga murah saja ya, masih bisa diatasi dengan situasi pandemi saat ini Tidak sampai merogoh kantong terlalu dalam seperti itu ya Harganya satu bungkusnya Rp30.000 Rp30.000 ya, itu kira-kira untuk berapa gelas? Ini satu bungkus itu isinya 200 gram, itu kurang lebihnya untuk 10 gelas Untuk 10 orang? 10 kali milum? 10 kali milum, jadi tentu sangat irit sekali ya Sangat irit sangat, ekonomis lah Dari ibu sendiri, jamun herbal ini apa ya? Ya, jamun herbal itu di kemasan kami tulis resep sejak tahun 1995 ya Jadi sudah lama sekali, itu sebenarnya dari ibu dahulu itu Ibu itu jualan jamu gendong di Gintab sana Tetapi pasar ibu itu cuma cukup di Muara Gintab dan sekitarnya Tetapi Alhamdulillah semakin kesini saya berpikir kalau jamu gendong saja Otomatis pasarnya kurang luas dan ya kurang produknya Kalau masih penjualan lagi sepi, seperti itu masih ada sisa Itu kan tidak bisa diawetkan seperti itu Jadi saya kemudian berpikir bagaimana sih bahan alam ini yang sangat bermanfaat untuk kita semuanya, kita kelola dengan baik dan menghasilkan yang baik yang tidak merubah rasa sekaligus manfaatnya itu bagaimana Alhamdulillah ada teman juga dan ada ide untuk bagaimana kita bisa bikin ekstrak seperti itu Luar biasa ya, Mas Tari berawal dari jamu gendong Iya, 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 iya Jadi dari ibunya ini Mas langsung gendong lagi Iya, ibunya ini Generasi selanjutnya nih Tapi berbeda kalau yang dulu masih gendong Sekarang bungkus, bungkusan Selanjutnya kita ke Bita Saksirangan nih, Pak Riyadi Jadi tentunya kan, apa namanya Ini semuanya ya, pasti berdampak Pak ya Dari sebelum Covid-19 sampai di masa Covid-19 ini Apalagi kalau dari tekstil sendiri, untuk seserangan bagaimana Pak? Kalau ini apa namanya? Perkembangannya Di masa pandemi dan sebelum pandemi ini Semua, mungkin menurut saya sih Semua sektor itu kena dampak ya Apalagi kami pengerajinasi selanjutnya itu Sebenarnya begitu besar dampaknya Karena banyak event yang dibekukan sementara Dan seharusnya kan pada saat Event-event itu adalah ibarat orang itu Orang kita itu Banyak-banyaknya orderan kan biasanya Nah, itu karena dibawakan Jadi sedikit berkurang juga untuk Untuk omset Sebenarnya sih, untuk Kabupaten Saksirangan sendiri itu Selama ini kami Dibantu oleh Ibu-ibu di sekitar Sekitar desa Maradio Lalu dan sekitarnya Itu Kurang lebih ada yang aktif itu sekitar 50-an orang Banyak ya Cuma sistemnya freelance Jadi ibu-ibu itu setiap pagi Masih bisa melakukan kegiatan Seperti biasa Seperti mama Misalkan pagi mau Noreng, mau apa Ketebun, kamu bisa baru Setelah itu mereka Melakukan kegiatan untuk seserangannya Seperti itu Dan untuk yang pegawai tetapnya itu ada 4 orang Dan untuk omset Alhamdulillah Sebelum COVID Itu sebelum pandemi Itu kami sekitar Kurang lebih Pertahunnya itu Misalnya ada 60.280.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Rp. 50.000 Dan di masa pandemi ini tinggal Kami kemarin tutup buku itu cuma Rp. 32.404.000 Berarti setemannya Karena kita ikut pajak Jadi memang ada laporannya setiap bulan Itu berapa sih Hanya omset Nah baru itu dihitung pajak Jadi itu Untuk kagiatan salingan itu Ada Dan untuk Alhamdulillah Untuk Beberapa Beberapa izin-izin pesah itu sudah kami ilangkan juga Baik itu SIUP, SITU Dan DDP juga ada Terus Untuk BPJS teman-teman kerja Kami juga ikut Lalu masih Terbatas Dan BPJS Kesehatan Kami juga ikut Oke Jadi ada perlindungan kerjanya Iya Dan Untuk Perpajakan sendiri Kami Pajaknya bukan pajak pribadi Tetapi memakai pajak Raditas tasirangan Oke Jadi bagi Para OPM Yang ada di Kemudian Tangan Baut Kalau bisa Ayo kita ikuti Peraturan-peraturan yang sedikit Ya Karena apa Itu kan Pajaknya kan Masuknya ke Daerah Jadi bisa Bisa berputar di Daerah Oke Jadi bisa dikatakan Dukungan Pemda Masalah khususnya untuk Disnaker ini Ini gimana nih Pak Tadi Mungkin Mungkin sore ini sama ya Mungkin yang mewakili Kalau kalian lain Oke Kalau untuk Dibungan dari Pemda Atau khususnya untuk Disnaker ini Luar biasa Karena Karena Disnaker itu Selain Mereka Selain Mengadakan Pelatihan-pelatihan Di daerah-daerah Di desa-desa Baik itu Baik itu Annyaman Baik itu Jejamon Itu sama Pelakonnya sama Jadi Ibarat orang itu Mari kita tumbuhkan Usaha-usaha kecil itu Di daerah kita itu Supaya bangkit Di masa pandemi ini Juga kemana Ada pelatihan-pelatihan Untuk Bikin masker Bikin fisir Itu juga Jadi Selain itu Event-event Durban-event Pameran Juga Kami ikuti Itu Baik dari Bisnaker Maupun dari Beberapa Dinas yang lain Untuk Bisnaker sendiri Biasanya Ender-eventnya itu Ada Inakra Itu yang di Biasanya Itu kan Tingkatnya Tingkat Nasional Dan tahun ini Tidak bisa berangkat Keasahan pandemi Cuma itu Ada Di luar daerah Maupun Di galang Dan Untuk Kita Saksiran Tanah kawad ini Alhamdulillah Sangat digemari Di Di luar Baik itu Di Tanah kawad ini Di luar Contohnya Kemarin kan Kita waktu Pameran di Taman Indonesia Indonesia indah itu kan kita tanah laut kan tertinggi untuk penjualan kain sampai hudes kan itu kan mencerminkan bahwa oh terserangan tanah laut ini berarti sudah diakui kualitas dan kualitasnya dan mungkin sampaian sendiri atau mungkin bapak ibu sendiri pun kalau kita keluar daerah terus memakai motif saserangan kan langsung tahu oh itu tanah laut jadi selain identitas dari nama kan untuk daerah itu selain dari nama dari pakaian daerah ternyata motif-motif dikait itu juga bisa mencerminkan oh itu asal daerah mana sepertinya apa aja sih pak? untuk sementara motif dikait itu yang sudah resmi itu loh kicang, angrek, semua itu kami sama cuma tergantung konsumen juga sih konsumen itu maunya seperti apa kan cuma yang untuk yang terbaru itu tadi saring pelpanda sama saring pelpanda oke ini nih Mas Teri ya yang mungkin belum punya itu bisa deh kita harus punya nantinya oke dan tentunya kita harus seperti yang sampaikan Bapak Riyadi tadi ya tanah laut kita punya tiga motif spesial nih dari apa ada yang tijang, kemudian ada yang jagung dan angrek oke jadi tempat bantuan laut ya tidak ada salahnya juga kalau punya salah satu dari tipe motif tersebut atau ketiga-tiganya karena bisa jadi identitas kita juga, Bapak Seseranan kemana-mana ini ada orang tanah laut nih kami juga mengwakili dari Jejamon dan juga Suha Ano Kejahit hari ini dan mungkin juga para IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut ini sangat berterima kasih sekali dengan Bapak Bupati Tanah Laut beliau mencetuskan yaitu bela dan beli produk IKM lokal iya kan nah dengan itu sangat terbentukan sekali karena omset kami pun jauh berbeda sebelum ada instruksi seperti itu oke nah kemungkinan ada instruksinya SKPD harus membeli produk lokal dan memakai sasiranan lokal itu sangat terbentukan dan itu bisa meningkatkan perekonomian karena dengan banyaknya orderan maka akan menambah menambah pertanian kerja dan pemasukan otomatis kan pengamburan akan berturangan nah jadi buat para SKPD ataupun bagian pengadaan barang dan jasa kalau bisa jangan beli produk luar daerah benar sekali harus beli produk di dalam daerah walaupun selisih harga tetapi kan yang menikmati orang kita orang tanah laut sendiri jadi duitnya akan berputar di kanan laut tidak keluar nah kadang-kadang kan gitu ada sedisi 10 ribu mereka akan pergi ke luar nah kalau kita tetap di dalam otomatis rakyatnya sejahtera karena perputarannya di dalam daerah juga itu kan apa itu? selatu daerah kuat itu kalau UKMnya hebat benar sebenarnya tentunya dengan hubungan UKM-UKM UKM itu roda ekonomi terusnya dari menengah ke bawah itu berputar terus saya dan tentunya bisa berkembang seperti katanya dari ibu tadi yang jamu ini kan berawal dari jengok gendong ya yang bisa dikatakan cuman pakai otot harus jalan kaki kemana-mana dukungannya sangat luar biasa dan sangat membantu perekonomian kami di daerah Jorong karena saya bisa mempekerjakan teman-teman yang lain untuk bisa membantu saya membuat masker dan itu kami kerjakan sama teman-teman IKM ada 60 tahun 63 ya mas ya 63 60 ribu orang? sebentar kalau tadi bilang satu orang 150 jahitan berarti kalau 63 kalikan aja deh banyak 60 ribu kami diberi batasan waktu satu minggu untuk menyelesaikan 25 ribu masker 25 ribu? oke 25 ribu ya berarti itu salah satu contoh ya bagaimana dukungan dari pemerintah mudah enak atau konfensi dalam memajukan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati